Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat rumpun dimanapun anda berada Ini sekarang saya berada di depan pila sawo bukit syariah 2 Malino Dimana lokasi ini tempat nginap para peserta LDK LDKM Visi Puprimakasar Jadi kita nginap disini ya guys Namun hari ini saya mau menuju ke kebun Ke kebun salah satu rekan saya diundang untuk menuju ke kebunnya Jadi pagi-pagi saya meluncur ke sana untuk panen ubi Kita akan panen ubi di sana di Malino High Glen katanya masuk Jadi kalau sekarang ini jalan porosnya di depan ya Yang di berarti ini masih sekitar hutang pinus Masih wilayah hutang pinus Cuaca dingin guys Cuaca menggigil Jadi saat menuju ke sini atau saat berkendara tentunya harus pakai jaket Walaupun panas matahari tapi cuaca dingin Taulah kalau Malino seperti apa Malino itu cuacanya sangat dingin Dan tentu pemandangannya juga cantik Jadi kita dalam perjalanan ini akan menikmati Akan diseguhi dengan pemandangan-pemandangan yang luar biasa cantiknya Silahkan anda lihat sendiri ya Anda lihat sendiri seperti apa kecantikan dari panorama alam yang ada di Malino Kota Bunga Jadi Malino itu guys Malino itu dikenal dengan Malino Kota Bunga Karena disini banyak bunga-bunga Dan disini juga tempatnya orang untuk memetik stroberi Jadi disini ada kebun stroberi Ada kebun teh Dan ada kebun Kebun ubi Kebun Pokoknya disini sayur-sayuran juga Sawi Kentang Jadi Sementara saat ini saya menuju ke kebun ubi Kebetulan teman mau panen ubi Dan saya diundang Jadi saya akan menuju ke sana Nah tentunya Saya berharap teman-teman tetap ikuti Perjalanan-perjalanan saya Dan selanjutnya teman-teman harap mohon untuk Klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah Ada warna merah tulisan subscribe Untuk klik itu Dan Tombol loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan Konten-konten yang lebih menarik lainnya Oke Kita nikmati ya Pemandangannya guys Kamu terlihat di dalam kembali atau sesuatu? Karena kamu terlihat seperti malam yang cantik Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Don't judge me I just wish you knew That's just like you I miss you I miss you I need you I want you Hey 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 Yeah, that's what I said. You break it, you bought it. Okay, sahabat terumpung, kita sudah berada di Malino Highland. Jadi kita masuk, tapi jangan langsung masuk ke dalam ya. Kita ambil kanan. Jadi kita ini berada di jalur sebelah kanan di samping Malino Highland. Kita menuju ke kebun teh yang ada di depan sana. Bagaimana pemandangannya guys? Cantik bukan? Tengah lagi. Bagaimana pemandanganannya dengan kita? Tengah lagi. Tengah lagi. oke guys jadi kita sudah memasuki biring panting atau dosung biring panting yang ada di wilayah ini kita memasuki dimana warga bermukim Jadi ini adalah pemukiman warga yang ada di belakang Malino Highland pemandangannya di sini tidak kalah menarik tidak kalah cantik juga guys coba lihat sendiri ya kiri-kiri kanan kita ada gunung yang wow rasanya ingin tetap di sini rasanya ingin tidak ingin pulang begitu oke jadi kita sebelah kiri kanan kita ini ada kebun nah disinilah kebun orang menanam ubi orang menanam sawi orang menanam kentang jadi sini juga perumahan padat penduduk rumah teman ini sudah dekat rumah teman saya ini sudah dekat di depan sana jadi tidak lama lagi kita akan sampai di rumahnya teman yang akan kita tuju karena dari tadi dia menunggu ya kita sudah ditunggu dari tadi karena mereka sudah mau ke kebunnya untuk panen tapi karena sudah janjian kemarin saya ke sini kita sudah janjian untuk sama-sama menuju ke kebun saya ingin melihat juga seperti apa saat masyarakat panen seperti itu ya oke guys kita sudah sampai inilah rumahnya jadi kita parkir motor dulu ya kita cukup parkir di pinggir jalan sini saja tidak usah masuk ke dalam situ ya usah masuk ke situ Oke guys jadi kita rencananya mau pergi panen ubi bersama ibu sekum oke jadi kita putar motor dulu kita putar motor karena kebetulan lokasi akan kita tuju itu ada di sebelah sana ya jadi kita putar motor sambil menunggu teman-teman atau menunggu rekan yang akan kita temani untuk menuju ke kebun nah ini lagi persiapan ini lagi persiapan jadi kita menunggu sebentar ya oke jadi kita mengekor mengekor di depan ini motor yang ada depan ini kita ikuti untuk menuju ke kebun ubi yang akan kita teman-teman untuk panen yang di depan ini adalah Ima Angra ini wakil maksudnya sekretaris umum kompasur selbar jadi pelan-pelan ya ada tanggul polisi tidur guys dia harus pelan-pelan bagaimana pemandangannya sebelah kanan cantik aduh banyak-banyak kan ya banyak polisi tidur ya memang supaya orang-orang ya itu polisi tidur supaya orang-orang tidak balap-balapan saat melewati jalur ini kapan-kapan balapan bisa-bisa engkau akan terban ya tidak salah lagi kalau ini dikatakan kota bunga karena banyak memang bunga-bunga banyak bunga di taman hai 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 dingin guys dingin ini serasa ingin bergetar bergetar hatiku bergetar 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 karena kedinginan hahaha oke kira-kira dimana ya saya belum tahu juga ini dimana lokasinya aberubur atau di dekat-dekat saja yah saya belum begitu paham selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ternyata kita sudah sampai kita sudah sampai di lokasi jadi kita perbaiki dulu posisi motor kita cari tempat parkir yang bagus kita parkir disini saja ya kita parkir disini saja dan kita menuju ke kebun untuk panen selamat menikmati 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 selamat menikmati